peluru hingar-bingar berseliuran di langit laut lepas burung-burung camar jadi ketakutan tak ada seekor pun yang terbang mencari makan semakin merapat perahu serta sampan-sampan yang berusaha mengejar ketujuh jagoan ini pasukan tempur dari kerajaan dikerahkan dengan kapal tempur yang dilengkapi dengan persenjataan mereka semakin merapat si kencang mulai bermain dengan lubang hidungnya ia mengarahkan lubang hidungnya ke arah kapal-kapal dan perahu serta sampan-sampan semua perahu, sampan, dan kapal bukannya semakin merapat tetapi malah mereka semakin terpukul mundur oleh karena angin kencang yang dikeluarkan dari dalam lubang hidung si es kolor metup alias si kencang hiruk-pikuk desingan peluru yang saling bertabrakan di udara peluru si lurus menabrak peluru dari pasukan istana sementara bidikan si kakek bala juga sangat tepat sasaran satu persatu pasukan istana jatuh berguguran ke laut mereka bertujuh seakan berpesta dan berjoget ria di atas perahu sudah berpuluh tahunnya tidak bermain-main di medan laga begini nih bikin tangan saya semakin gatel saja bro kuartius aku juga sama kek sudah lama tidak ketemu mangsa jadi baru kali ini bermain-main di atas laut lepas loh pokoknya tetap atur baik-baik hembusan anginmu agar perjalanan kita tetap aman dan lancar saja ya reu es kolor beres bos pokoknya bahwa santai saja saya tetap mengatur sedemikian agar layar perahu kita tetap berkembang nah coba kamu tengok ke belakang tuh saya permainkan perahu sampan dan kapal-kapal mereka sehingga bukan bertambah maju mengejar tetapi malah mundur dan saling bertabrakan satu sama lain coba lihat tuh nalo nalo ayo nalo ahaha rasain baku cium tuh pokoknya saya atur angin yang saya hembuskan nih sehingga sama-sama kebagian kalau menghadap ke perahu serta kapal-kapal dari kerajaan saya keluarkan sekencang-kencangnya sehingga mereka terpukul mundur lihat nih saya arahkan lagi ke arah mereka iya 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 rusak rusak sudah rusak sudah seperti orang goyang bento saja ya hehehe goyang bento kan sama dengan goyang gitok to hahaha kalau mereka sudah ngeledek saya katanya saya pincang lah jalan turun naik seperti kodok melompat lah macam-macam kali ini mereka mulai ketemu kehebatan kita-kita hahaha rasain kamu makanya jangan main-main dengan es kolor metup ya angin ribut bila perlu angin badai saya kasih hahaha inilah permainan saya karew kalau rew biasa berlari dengan kecepatan mendesing seperti kilat maka kali ini rew saksikan angin badai yang saya sempurkan jangan-jangan ada ingus yang keluar eh rew hahaha biar saja kita kasih mereka sarafan bubur ingus dan kepingan-kepingan upil tuh ya tau nanah teman-teman perahu-perahu mereka semakin jauh tertinggal ada yang tenggelam ada yang masih terapung di atas laut tidak ada abaknya rupanya mereka kugur dan satu persatu berjatuhan ke laut biarkan saja kalau sananya ada baginda raja yang ikut dalam rombongan mereka biar saja supaya ditamat riwayatnya kita sudah diterima untuk ikut sayang bara baru hanya karena kecengingan putrinya saja bisa berbalik membenci kita nih saya sungguh tidak terima kah masa hanya alasan karena si cepek kakinya pincang terus jadi berbalik membatalkan semua keputusan tentang sayang bara ini ya bikin aku kesel ya tuh cepek iyalah biar mereka tahu rasa sudah batalkan terus pakai acara kita bertuju di penjarakan eh sudah di penjara malah kita dibakar hidup-hidup siap juga mereka tuh mau raja kek hulu balangka prajurit-prajurit kerajaan biar pada gugur dan tewas satu persatu pasti mereka sudah pada berjatuhan dan bangkai mereka buat santapan ikan hiu di laut tapi andaikan engkau jadi dengan tuan putri berarti lain cerita tuh reu mungkin juga engkau sudah tinggal di istana megah terus kami hei tidak ke reu kita bersama-sama dalam satu tim ini nih yang tidak bisa saya lupakan kalian semua biar kita hidup di desa dengan tiap hari makan jangung titi campur belawarka makan singkong rebus campur berome kek saya tetap rasa bahagia saja selamat menikmati